Selamat siang semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rani Safika dan saya Naomi Tobing Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Idul Mitri walaupun udah lewat ya Miya Tapi pas ini video naik pasti masih dalam vibe-vive Ramadan ya? Bener, vibe Idul Mitri Buat yang merayakan semoga kedepannya bisa bertemu lagi dengan hari-hari yang besar lainnya ya Miya? Ya, bantu, sehat-sehat selalu sampai kita bisa bertemu lagi di lebaran berikutnya Rani gimana, makin lebaran ga nih di lebaran? Gara-gara opor aja? Bisa dilihat Kayaknya kalo Nomi ga lebaran ya, karena ga lebaran Iya Tapi saya ikut menghormati yang lebaran gitu, tapi ga lebaran Oke, Bun Gimana nih, kayaknya udah lama banget kita ga talk show ya Miya? Betul Udah cuma sebulan loh jarang Tapi kayaknya sebulan sekali juga harus berbobot gitu Bener Jadi kita bulatkan ilmunya di sebulan sekali gitu kan ya Nanti selama sebulan mereka akan refreshment Betul Sebulan kemudian ketemu lagi ilmu baru gitu Betul, oke Nah ini jubele talk show ke volume berapa sih Mi? Biar temen-temen inget nih, kayaknya pada lupa deh ini volume berapa Oke, ini volume ketiga Volume keempat Keempat ya? Keempat atau ketiga? Hahaha Ini volume keempat temen-temen Oke, ini volume keempat yang akan terus berancit ya Sampai volume-volume berikutnya Betul Wisya sampai volume berapa, Rani? Unlimited sih Unlimited 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 Ya betul Ya betul, jadi di volume keempat ini kita Kalo pertama kan kita udah ngomongin bagaimana starting the business Kemudian partnership Betul Nah untuk hari ini tuh kita akan bahas apa sih Rani? Kita akan ngebahas sebenernya relate sih dari volume 1, 2, 3, yang keempat ini Kita akan ngebahas gimana caranya meningkatkan penjualan Tapi dengan cara pengelolaan barang secara efektif Oke Pengelolaan barang Betul Berarti ini ya produk-produk yang mereka akan jual ya Betul Bagaimana cara menatanya mungkin Atau mungkin caranya untuk melakukan efesiensi pengadaannya Nah itu yang bakal kita kupas tuntas lah pokoknya hari ini Karena kayaknya mungkin tingkat penjualan tuh gak cuman dari sisi marketing Dari kita bikin ads, bikin campaign Tapi banyak cara Kayak kemaren dengan kita berkomunitas Kita join komunitas juga salah satu Gimana caranya kita meningkatkan market size kita Meningkatkan penjualan Dari sekarang dengan cara pengelolaan barang yang efektif Betul Jadi kalo bisa di apa Sedikit dirangkung Kalo dua sisi kemaren itu kita ngomongin soal hubungan kita dengan eksternal Betul Ya Tapi kalo hari ini kita coba ngomongin internal kita nih Betul Terkadang kan harus berkaca dulu sebelum kita keluar dari rumah Ya gitu Betul banget Udah bener belum nih di dalamnya gitu Tapi kira-kira hari ini tuh kita akan bawa siapa sih kan Menjadi Apa Narasumber untuk kita Kita saksikan nanti ya Hahaha Kita ngobrol-ngobrol dikit sih sedikit Oh Ada ngobrol apa nih Nah Apa lagi ya Mi ya Mengenai Ya selama ini temen-temen pastikan Kenalnya Jubelio doang ya Jubelio Jubelio yang bikin talk show Nah tapi sebenernya si Jubelio itu siapa sih Boleh dikasih tau ga sih ke Ke para Boleh dong Sama kita mungkin kasih tau sedikit Apa sih yang akan ada di akhir acara Mi Oh itu ada apa Ada surprise tuh Wih Kayak biasanya Ini host Sunny memang selalu membawa surprise di setiap talk show ya Acara Acara apapun itu dia membawa surprise Oke Mungkin dalam video lu nih Oke Soal Jubelio Boleh Soal Jubelio Jadi sebenernya Jubelio itu adalah sebuah platform ya Yang bisa digunakan untuk dalam hal ini pebisnis ya Pebisnis atau calon pebisnis bisa Semuanya bisa pakai untuk mereka yang menggunakan bisnis gitu ya Bisnis dalam hal ini retail Yang dilakukan secara online maupun offline Jadi kedua hal itu bisa diakomodir oleh satu platform seperti Jubelio ini gitu Nah dalam platform tersebut sebenernya banyak hal yang bisa dilakukan Mulai dari pengadaan barang Terus kemudian pengadaan stok Proses penjualan Terus kemudian proses pembelian Sampai accountingnya Accounting Bahkan di laporan Betul Karena kalo kita ngomongin bisnis berarti kan gak cuma soal jualannya doang Case flow nya gimana sih Gitu Jadi itu sih yang bisa dilakukan namanya Jubelio Kita bahkan sekarang baru ngadain juga Jubelio Talk Show Sebenernya tujuannya juga buat share awareness ya ke temen-temen Karena ya berbagi ilmu itu sesuatu yang terus menerus ya Betul Jadi emang kita gak nge-stuck dengan memprovide sistem aja Tapi kita juga bantu untuk temen-temen disini Mungkin bisa dapetin ilmu-ilmu baru dari partnernya Jubelio Bener Dan apalagi banyak banget para klien-klien Jubelio ya Atau partner kita itu yang kalo ngobrol sama Jubelio Malah lebih kayak nanya insight Nah kita ngeliat kayak Kayaknya kita perlu bikin satu wadah deh untuk share Gimana temen-temen bisa saling nangkep juga nih informasinya Iya insight-insight yang biasa kita kasih ke cuma klien Nah ini kita provide untuk seluruh orang Betul Yang mau memulai bisnis itu tersebut Gita Nah kalo di akhir acara akan ada apa? Rendy? Surprise-nya? Nah kita akan.. Seperti biasa kita akan memberikan Jubelio Store Kalo keliatan disini Di mana sih? Oh ketutup ya? Di sini Oh iya sebelah sini Oke jadi buat temen-temen yang pengen punya website sendiri Ya kan sekarang mungkin jualan gak cuma di platform A, platform B Mungkin pengen punya sendiri Itu kita nyediain namanya Jubelio Store Jadi itu bisa temen-temen dapetin free dengan cara memberikan rangkuman nanti di akhir acara Yang paling menarik nanti akan kita berikan free Jubelio Store selama 30 tahun Iya Bisa share-nya di tempat webinar kita hari ini atau bisa juga di dalam telegram Betul Tim-tim Jubelio di telegram akan konsolidat Share info-nya Betul Kita akan konsolidat dan nanti akan kita share kembali Siapa sih yang patut memenangkan Jubelio Store Ikut dengan apa aja sih Rendy? Tau gak? Sebenernya ikut dengan ekosistem yang serius Ya kan pasti udah dapet payment gateway di dalemnya gitu Feature reseller Betul Whatsapp chat Pokoknya semua udah ada template-nya juga cukup menarik Jadi itu semua bisa didapatkan dengan cara ikutin acara sampe selesai Rangkum acara kita dan nanti akan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah Gitu Kayaknya udah pada gak sabar sih Mi, kita udah ngocah mulu nih ya Maksudnya kayaknya liat rani sama Nomi gitu Ya mana sih ini pembicaranya, mungkin langsung kita panggil kali ya Ya boleh Ada Mas Andre dari Co-Founder dan Chief Commercial Officer dari Fresh Factory Halo Mas Andre Oke silahkan duduk Halo apa kabar Baik Ya anggap kantor sendiri Mas Iya Kantornya bagus banget Jubelio Aduh terima kasih Iya Jadi Mas Andre gimana tadi perjalanan kesini? Ya Cukup jauh gak nih dari Fresh Factory kesini? Udah sih Namanya kita anak udang ya, biasa mobile Oke Sama kalo gitu kayak saya Oke Mas Andre ini mungkin boleh perkenalan dulu kali ya Oke Oke Sebelumnya teman-teman perkenalkan Saya Andre Co-Founder dan juga CFO dari Fresh Factory Fresh Factory itu apa? Sebenernya kita ini udah partnership dengan Jubelio ya Jadi Fresh Factory itu simpelnya adalah gudang jasa warehousing Atau sebenernya sekarang beneran itu fulfillment center Oke Gitu Jadi warehousing tapi lebih ke arah kita untuk membantu para online seller Mendistribute kan barang-barangnya se-Indonesia gitu Oke Jadi para online seller tuh bisa fokus di produksi Fokus di marketing Terus and then the operational bakal kita handle di Fresh Factory ini Gitu sih mungkin ya Singkatnya ya tentang Fresh Factory Ini cuman online dong atau offline juga boleh Mas? So far sih yang mungkin lebih membutuhkan jasa kita pasti online ya Karena kan online trafficnya itu worldwide gitu Bahkan saya bisa bilang worldwide karena bisa jadi orang luar negeri juga mungkin bukan Betul Tapi yang pasti untuk Indonesia sendiri kan sebenernya kita jualan di Jakarta mungkin orang Sulawesi, Kalimantan, luar pulau ada kemungkinan untuk beli gitu Ketika kita marketingin barang online Buyernya itu juga dimana aja Cuman kan biasanya ada kendala di operasional Kendala di ongkos kirim, kendala di kualitas produk Kalau misalkan dari satu gudang harus sampai pindah pulau gitu kan Apalagi pindah provinsi Saya rasa jadinya harus punya gudang lagi di bulan titik Seperti itu Oke berarti kita mengundang salah satu figure yang cocok ya Betul Dengan tema hari ini Tema hari ini soal apa tadi Bu Randy? Jadi kita akan meningkatkan penjualan melalui pengolahan barang yang secara efektif Nah kita udah datengin nih ekspertnya nih ya Ekspertnya ya Sampai co-foundernya langsung kita datengin Semoga memang ilmunya akan bener-bener efektif Betul Untuk digunakan oleh para calon pebisnis Nah kita langsung aja nih ngobrol soal seberapa efektifnya Warehousemen untuk meningkatkan penjualan Jadi sebenernya gini sih Mas Andri Mungkin belum banyak kali ya yang tau tentang warehousing itu apa Tujuannya apa sih Kayak kayaknya gue bisa handle bareng gue sendiri deh gitu Kayaknya gue gak perlu deh pakai warehousing Jadi mungkin lebih detailnya boleh kali ya di-share sebenernya tujuan warehousing itu apa sih? Oke Sebenernya kan tujuan dari warehousing itu sendiri Untuk mendistribusikan barang dari seller tersebut lebih dekat ke customer-nya Cuman mungkin memang yang paling signifikan berasa apalagi untuk penjualan Yaitu untuk barang-barang F&B Kenapa barang-barang F&B itu sangat pengaruh terhadap distribution? Karena adanya kualitas produk dan juga adanya hambatan dalam jarak tempuh barang tersebut Ya contoh paling gampang Kalau misalkan makanan kan kita produksi let's say di Tangerang gitu ya Terus orang Bekasi mau beli kan gak mungkin pakai ekspedisi yang besok nyampe Atau bahkan 2-3 hari nyampe orang makanan nanti keburu basi keburu gak enak gitu kan Nah cuman ketika ada gudang di dekat customer tersebut Pasti lebih mudah untuk dijangkau oleh customer-nya gitu Jadi anggepannya ongkos kirimnya itu juga sama mungkin nih sama yang tadi 2 atau 3 hari pengiriman Dengan menggunakan ekspedisi yang same day ataupun instant gitu Betul Last mile-nya Jadi jasa warehousing itu bisa dibilang untuk mengefisiensikan cost pengiriman Cost pengiriman ya Berarti tapi gak cuma soal makanan Barang biasa juga bisa ya Betul Makanya tadi saya bilang semua barang sebenarnya Cuman yang paling berasa adalah makanan Oke Karena mungkin kalau kita beli casing handphone Beli baju Atau beli barang-barang yang fashion dan apa-apa itu kan Bisa Masih pakai bisa ekspedisi yang 2 hari 2 hari gitu kan Tapi kan kalau makanan Terusnya cerita Mungkin apalagi yang sebenarnya lebih efisien lagi makanan yang frozen Apalagi karena pandem ini saya rasa Para ke bisnis dan juga seller yang jual makanan frozen itu meningkat banget ya Kita punya data itu sekarang Lebih dari 60% Penjual online Mulai dari frozen food gitu Jadi makanan apapun tuh di frozen-in Dari bakmi Betul Dinsam Es krim Sekarang banyak banget yang seller es krim Wait man Es krim nih Gimana tuh ceritanya Agak bertanya-tanya nih Kalau pengirimannya misalkan Produksi Jakarta Yang pesen di Kalimantan nih Mas udah ada gudang di Kalimantan Dari gudang Kalimantan ke customer tuh gak meleleh Nah Itulah kenapa Press Factory tuh hadir Untuk menjadi solusi cold chain fulfillment Namanya kan cold chain ya Rantai dingin Iya iya Jadi kita berusaha dari gudangnya Kalau kita bilangnya tenan kita Jadi gudangnya para seller Itu kan disini udah bikin barangnya dingin ya Gimana sampai ke customer itu masih paku Masih dingin Masih dingin juga Nah makanya dari gudangnya si seller Itu jasa kita tuh dari pick up Barangnya seller Menggunakan truck yang river Yang dingin ada mukasi di belakang kita jemput Sampai ke gudang kita Kita punya freezer dan juga cold room Jadi dingin lagi Itu kita taruh di HQ kita dulu di Jakarta Selatan Setelah taruh di Jakarta Selatan Kita ada shuttle ke berbagai provinsi gudang kita tersebar Nah itu pun kita menggunakan cold river lagi Jadi truck yang belakangnya ada pendingin lagi Sampai di gudang kita disana Gudang kita disana ada lagi freezernya Bahkan sampai kita meng cover last mile Atau pengiriman dari gudang itu Sampai ke tangan customer Menggunakan kendaraan yang ada kulkasnya juga Jadi ada mobil ada juga motor Jadi sekarang mulai ada tuh motor yang belakangnya kulkas Bukan hanya call box ya Ini kita kulkas yang ada mesinnya Yes ada freezernya sampai minus 20 Wow Jadi makanya tadi es krim itu sangat challenge banget Padahal di Jakarta kita bisa lihat Saya nggak tersebut brandnya Banyak banget mulai seller es krim yang naik Terus mereka doing marketing gila-gilaan Maksudnya banyak banget sekarang kita lihat brand es krim yang Mulai terkenal dan kids ya Hanya lewat sosial media mungkin sellernya Nah cuman kan mereka ter cover ya Mereka punya market Yang tadi mbaknya bilang Di Jakarta gimana caranya saya memenuhi pesanan di luar kota Bahkan di luar pulau gitu Padahal ketika mereka doing marketing di sosial media Kan mereka nggak bilang saya cuma doing marketing di Jakarta Ya 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 Gitu kan Karena bisa jadi orang di Kalimantan Orang di Bandung Bahkan yang cuma beda provinsi Ngeliat juga tuh Dan pengen nyobain Nah kita bilangnya itu adalah hanging food Kenapa customer nya udah ada Seller ini nggak bisa gampang Oke Setelah kita research Ternyata masalahnya adalah tadi Di last mile Di pengiriman Karena nggak mungkin lah pak Saya bisa kirim sampai ke Bandung gitu Mau pakai apa gitu Walaupun sekarang mulai banyak ekspedisi yang Katanya quote unquote juga mengantar pakai call chain ya Cuman kan Terus sistemnya gimana PO gitu Jadi harus di Bandung Di Kalimantan Pesan dulu berapa banyak Habis itu Baru kirim Ya mungkin itu short term solution bisa Tapi kan kalau ketika bisnis saya pengen scalable Kan otomatis Kita butuh tuh ya Yang namanya memang ketersediaan order Contohnya kayak mbaknya order yang PO Aduh agak malas ya Saya pengennya cravingnya sekarang Iya 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 Kalau kata orang-orang Jawa sekarang Gue ngidamnya sekarang Masa sih gue harus ngerasainnya Minggu depan Besok Iya Ya kalau bisa besok udah nyampe Apalagi kalau bisa hari ini juga nyampe gitu Nah itulah yang sebenarnya Fresh Factory itu ngelihat Dari masa pandemi ini Banyak banget online seller gitu Baik yang tadinya employee Baik yang tadinya mungkin punya restoran Mereka udah mulai main ke online Begitu mereka main ke online Hanging fruit nya mereka itu sangat banyak gitu Maksudnya tadi saya bilang hanging fruit Ada banyak banget market yang sebenarnya udah di tangan nih Cuman mereka gak bisa Gapai 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 Mereka gak bisa gapai Karena hanya masalah delivery Deliver Nah jadi warehousing itu kenapa bisa meningkatkan penjualan Kayaknya tadi Salah satu Reason nya karena itu Ini jadi kayak langsung nyampe di konklusi terakhir ya Iya Udah gak ada pertanyaan lagi nih Jadi sebenarnya Kita bisa lihat tujuan warehousing itu Satu menambah market Terus yang kedua customer experience nya jadi lebih better ya Mas Betul Karena ya orang yang namanya customer pengennya barangnya pasti cepet sampai Barangnya masih bagus Ya kalo misalkan kita gak Ya gak ada warehousing mungkin Kita gak bisa ngeriap orang yang lain Atau mungkin kita kirim barangnya udah gak layak gitu Kita gak ada yang tau Betul Oke Mas ini ada pertanyaan Kira-kira dalam pengelolaan barang itu Biasanya meliputi aspek apa aja sih? Pengelolaan barang Maksudnya dalam segi warehousing ya? Ya betul Biasanya meliputi aspek apa aja sih yang harus bener-bener diperhatikan Oke Kalo temen-temen mungkin mengelola warehousenya sendiri gitu ya Atau mungkin memberikan top party ataupun vendor lain untuk mengurus warehousing nya Yang pasti harus diperhatikan adalah pertama inventory management systemnya Oke Mungkin sebenarnya ketika temen-temen udah pake jubelio disitu udah ada inventory management systemnya ya Ya betul Cuman kan yang harus dipastikan adalah apakah di sistem inventory management systemnya jubelio dengan fisiknya itu sama Gitu kan Kadang-kadang kan ya mungkin sebenarnya sistemnya gak salah Cuman orangnya aja waktu disuruh ngambil satu ngambilnya dua Gitu Jadi kan sebenarnya ada human error disana Nah Fresh Factory itu juga sendiri mengeliminar human error tersebut Jadi inventory management systemnya jubelio dan Fresh Factory karena kita sudah berpartnership dan juga integration system Itu bisa kita pastikan 100% 99,9 lagi Satu persennya lagi itu ya Tuhan Gak ada yang perfect Gak ada yang perfect Betul Tapi bisa saya pastikan itu sudah sangat sync dan pasti sama Gitu Nah Selain inventory management system juga masalah first in first out Apalagi untuk makanan ini sangat berpengaruh banget First in first out Ada first in first out ada first in first expire gitu Jadi yang keluar itu yang harus expire dulu Nah itu juga harus diperhatikan Karena biasanya di beberapa system warehouse sedikit mengeliminir sistem itu yang sebenarnya penting Apalagi untuk makanan Gak usah makanan baju pun aksesoris pun sebenarnya first in first out itu sangat penting Gitu Kalo makanan apalagi ada expired nya kan itu sangat penting banget first in first out Setelah itu yang harus diperhatikan juga adalah pick and pack nya Gitu Jadi Harus dipastikan orang gudangnya itu memiliki sebuah sistem ataupun ketelitian dalam mengambil barat yang memang customer nya besar Sering gak sih sekarang kita ngeliat aja ya yang viral di sosial media gitu ya Apa COD-COD tersebut kan Loh yang saya pesen bukan ini kenapa datang ini terus nomel-nomel gitu kan Ya itu sudah pasti bukan salah kurir nya ya walaupun viral tersebut Cuman kan bisa jadi itu adalah salah pick and pack gitu Yang dipesel itu A barangnya ternyata yang di pick dan nantinya di pack adalah barang B Terus dari sisi customer merasanya dibohongi gitu kan Padahal itu adalah kesalahan dari operation Nah itu adalah pick and pack Saya rasa 3 hal ini ketika itu sudah bisa diakomodir seharusnya Warehouse tersebut bisa menjadi operation system yang cukup mendukung untuk penjualannya para customer Oke Karena itu akan berpengaruh pada preview toko ya Benar saya Benar benar Inventory management, Vivo Iya Tapi kan satu lagi mas First in first out Expired ya Vivo namanya Vivo Vivo Pick and pack Ya sama Sinkronisasi Inventory management system Oke Kalau bahasa anak gudang itu stock of 6 Stock of 6 Betul Iya Antara sistem dan fisiknya itu di stock of 6 Sama atau enggak Itu sih yang harus di perhatikan ya dari warehousing Pada pribadi Si年前 2007 Si Negeri Paya Nu Så Sama Today 이번